Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Oberlon Plus di sini. Pemirsa masih dengan tema Bangkit Semangat Pemuda dan masih bersama dengan Kak Lemon. Boleh ya panggil Lemon? Iya boleh, boleh. Asum berarti? Iya asum. Tapi hidupnya manis ya? Iya, tetap yang dibersihkan lagi. Nah Kak, selama menjalankan proker-proker nih di BPAP, kendala-kendala seperti apa aja sih yang dihadapin atau yang ada di depan mata? Kalau untuk menjalankan program, memang kami memiliki banyak ide ya. Cuman proses berjalannya itu. Mungkin pertama, keterbatasan waktu ya. Waktu kami sangat singkat di Bangkulu. Cuman sebulan ya? Cuman sebulan. Itu juga sudah termasuk research kan, jadi kayak sangat singkat sekali. Mungkin yang kedua, kendalanya dari partisipasi masyarakat ya. Jadi kayak, terutama pemuda-pemudi. Karena di Desa Bajak Satu itu, banyak dari pemuda-pemudinya bekerja ya. Jadi kayak pulang sore gitu. Jadi kegiatan kami, iya lebih sulit lagi. Harus di, kami harus memutar otak bagaimana kegiatan itu bisa diadakan di sore sampai malam hari. Seperti itu Kak. Mungkin yang selanjutnya, mungkin dari keterbatasan jumlah kami ya. Jumlah PPP di penempatan itu. Mungkin kayaknya kami butuh banyak juga kan untuk membantu pengurusan satu dan lain hal seperti itu. Yang banyak sih, banyak kendalanya sih. Kalau disebutkan, oh panjang nih, hampir habis. Oh, sebutkan aja. Sampai akhir kamu nih, harus pulang. Jadi kendalanya seperti itu ya, penemuan-penemuan di lapangan lah ya. Ada sedikit tidak sesuai dengan ekspetasi nggak? Iya sih, sedikit tidak sesuai dengan ekspetasi. Karena mikirnya tadi awalnya desa wisata. Iya, desa wisata, betul. Dan realitanya, oh ternyata tidak. Tapi artinya kalian harus cepat muter otak. Iya, cepat muter otak. Iya, sepertinya. Harus, apalagi nih. Iya, iya, iya. Nah, itu kan kalau kendala ketika menjalankan perutur. Tapi kalau sesama kalian nih, kan berbeda kultur ya. Iya. Apakah ada yang menjadi kendala mengenai itu? Untuk mempersatukan kalian mungkin dengan sesama anggota atau gimana? Saya kira justru perbedaan itu yang membuat kita menyatukan. Karena kami bisa saling bertukar cerita mengenai budaya kami. Masing-masing juga jadi kayak lebih menarik. Karena kan kami dari latar belakang yang berbeda-beda juga ya, Kak. Jadi kayak lebih menarik pembicaraan kami. Sampai sekarang belum habis-habis nih pembicaraan. Ada aja yang dibahas itu, Kak. Betul. Apa, dari daerah mana nih yang menurut kamu paling unik ceritanya? Yang paling unik mungkin dari daerah Jogja ya, teman saya. Ternyata dia penyinden ya. Sinden gitu. Oh, dia sinden. Iya, jadi suaranya bagus sekali tuh, Kak. Iya, kira sih. Sinden ya. Tapi dia nggak suka nyinden malam-malam. Nggak tahu ya. Orangnya udah horror. Horror. Iya. Setelah menjalankan PPHP ini, setelah selesai tugasnya nanti, apa nih plan lagi di depannya? Jadi setelah menyelesaikan program PPHP ini, tentunya kami karena diwajibkan untuk membuat suatu kegiatan di Provinsi Asal kami, saya tadi, perencanaan pertama saya, pembuatan website desa wisata dan turgat itu jadinya saya pakai kembali ke Provinsi saya. Provinsi sendiri. Iya, jadi rencananya, ini baru perencanaan, saya akan melakukan pelatihan website desa wisata atau pembuatan website desa wisata untuk beberapa desa di, mungkin di Sorong dan juga di Pesisi Rajampat. Karena kan banyak sekali masyarakat yang membuat homestay seperti itu, tapi mereka belum tahu marketingnya gimana, terus belum tahu cara promosi-promosi. Makanya, kalau misalnya saya ada waktu dan juga mungkin dana yang sudah cukup, saya akan berusaha untuk menggapai mereka seperti itu, Kak. Mengoptimalkan lagi. Iya, mengoptimalkan lagi. Biar semakin, sebenarnya wisata Papua sudah sangat terkenal, tapi bagaimana biar lebih wah lagi gitu ya. Iya, betul, betul, Kak. Oh, jadi kalian juga artinya balik juga harus memikirkan proker di Provinsi masing-masing juga ya? Iya, kalau saya dari Provinsi diwajibkan sih harus ada, iya. Oh, enggak semua berarti? Dari Kemenpora juga harus sih, harus membuat, iya. Itu berapa lama lagi? Kalau ke Bengkulu kan kayak sebulan gitu kan, kalau ke tempat kalian nanti ada apa lagi? Mungkin tergantung dari ini ya, pribadinya mungkin, sebisanya lah. Sebisanya, yang penting ada ya dari sana gitu ya. Iya, betul. Ini kan udah cukup lama ya di Bengkulu, artinya meninggalkan provinsi asal gitu kan, udah berjalan sebulan. Iya, iya. Apa yang kamu rindukan nih di Papua? Yang saya rindukan pertama, boleh nangis gak nih? Boleh, boleh. Malah itu yang kamu butuhkan, tolong menangis. Yang paling saya rindukan mungkin orang tua saya, dan juga keluarga di rumah. Dan juga mungkin masakan ibu saya, dan yang paling penting saya rindu kamar saya, Kak. Itu lah sih. Saya rindu kegemanan itu ya. Enggak, iya. Tapi iya itu iya sih. Jumlah nih, enggak apa iya? Iya, jadi itu yang saya rindukan sih. Kalau untuk makanan, sebelas-debelas lah. Oh, enggak terlalu berbeda ya? Enggak terlalu berbeda. Di sana ada juga nasi padang gitu? Ada, Kak. Itu favorit saya tuh. Tapi di sana enggak ada tempoyak kan? Enggak ada sih. Itu ide yang bagus loh kalau kamu bawa buka usaha di Papua. Boleh sih, tapi kita menyelesaikan dulu ya. Karena beda sekali kan. Perlu waktu gitu ya. Tapi aku penasaran, sebenarnya ini sih, mungkin terdengar sedikit konyol juga. Itu yang, apa, sagu yang keras itu loh. Yang kayak di podcast-nya hari itu. Itu sebenarnya gimana sih rasanya? Rasanya lebih ke, apa sih? Dia memang keras kayak gitu? Iya, keras. Hambar ya, hambar ya. Enggak punya rasa dia. Jadi biasanya kami tuh kalau makan, kalau saya pribadi di rumah ya. Itu dimakan diculupin ke teh atau kopi. Oh, jadi itu kayak roti? Tapi keras kali itu, Kak. Itu keras, iya. Iya, aku liatnya gitu, Kak. Keras sekali itu. Ada juga sagu yang udah diolah, terus dipakein kelapa sama gula merah. Itu lebih enak, Kak. Itu agak lembut dikit lah. Tapi dia bentuk baloknya gitu? Bentuk balok juga, eh. Iya, bentuk balok juga. Oh, tapi lebih lembut lagi. Iya, lebih lembut lah. Kalau jajanan di sana yang kamu kangenin ada nggak? Jajanan di sana yang saya kangenin. Yang nggak ada di sini, ada nggak sih jajanan yang nggak ada di sini? Yang nggak ada di sini, sama sih, ada semua. Ada semua ya? Iya, ada semua. Jadi nggak begitu kangen gitu ya? Nggak begitu kangen. Gitu kan kalau cewek-cewek sih, pada umumnya kalau kayak, aduh, aku kangen banget. Jadi ini nggak ada di sini gitu ya? Kalau congkai ya? Iya, iya. Masih santai aja. Masih santai aja, iya. Nah, ini kalau bahas mengenai, ini kan kalian kayak diburu-buru gitu ya? Harus cepat menjalankan prokar gitu. Ada nggak sih kalauannya kan kita manusiawi ya? Kayak kurang mood mungkin gitu. Ada nggak sih? Oh, kalau saya... Merasakan begitu? Kalau saya bersyukur ya, karena saya belum dan semoga tidak untuk mengalami bad mood atau apa gitu. Karena kebetulan teman-teman saya juga asik sekali di Desa Bajak Satu. Ya, men-support sekali seperti itu. Tapi sempat apa, Alhamdulillah sehat terus atau pernah jatuh tumbang? Mungkin kemarin, kemarin hampir, kemarin itu saya sudah hampir merasa demam seperti itu. Oh, iya? Tapi, tapi saya paksakan diri untuk berolahraga. Karena kami kan ada kegiatan sore ya, main volley gitu. Jadi berolahraga sama pemuda-pemuda di desa. Dan pulangnya, puji Tuhan-nya sudah aman lagi. Sudah balik sehat lagi. Bisa gitu ya? Iya, bisa. Jadi obatnya adalah olahraga? Iya, enggak juga sih. Jadi kalau udah mau kemarin sakit, enggak usah istirahat di rumah gitu ya? Iya. Maksain aja gitu ya? Maksain. Enggak gitu juga sih, tergantung orangnya ya, keperibadiannya. Kalau kamu begitu. Iya, kalau saya begitu. Mungkin kalau pemirsa yang punya kesamaan dengan ruman ya boleh juga. Oh, jadi main volley bareng waktu itu ya? Main volley bareng. Seru kayaknya tuh. Seru sekali itu. Sama siapa? Sama pemuda-pemuda ya, masyarakat desa. Menang nggak? Kami main-main biasa aja sih. Oh, main-main biasa aja. Jadi biasanya kalah kalau bilang. Kalau bilang kayak gitu. Tau aja, Kak. Udah terbaca ya orang. Kayaknya kalah nih. Iya. Nah, selama kalian bersama-sama jalan sebulan itu ya, itu bagaimana sih cerita-cerita unik kalian yang ada gitu? Bukan cuma ke masyarakatnya, tapi ke semuanya. Mungkin ke Bang Faldonya, mungkin atau mungkin ke petinggi-tingginya juga. Keseruan-keseruan seperti apa? Keseruan kami. Kalau keseruan kami, mungkin apa ya? Kalau keseruan di kelompoknya boleh? Boleh. Kalau keseruan di kelompoknya sendiri, ini agak aneh emang. Agak lain kelompok kami. Jadi kami bersatu itu karena dark jokes gitu. Oke. I love it. Jadi kami itu keseruan kami. Kami suka itu dark jokes, dark jokes gitu. Sebenarnya tidak boleh di sini ya. Tidak boleh dipakis ya. Nanti aja di ke off-camp gitu. Nanti off-camp gitu. Serutnya itu, Kak. Jadi kayak dari dark jokes, dark jokes gitu. Kayak kelemahan-kelemahan kami. Itu kami jadiin jokes seperti itu, Kak. Jadi itu yang membuat kami satu, Kak. Di kelompok bajak satu. Itu no baper-baper club ya? No baper-baper club, yes. Itu kayaknya bakal kangen banget sih kalau kalian udah balik ke daerah masing-masing. Iya, sedih sekali pasti. Harus ada ketemunya itu. Emang agak susah pasti. Iya, betul sih. Atau mereka sudah nanti ada menjadwalkan untuk liburan ke Papua? Kurang tahu ya. Karena tingkatnya juga sama kayak ke Tuan Negeri. Iya, betul sekali. Itu dia. Iya, Kak. Begitu. Nah, wisata di Papua yang harus seharusnya orang-orang tahu nih yang belum sempat terpublish. Ada nggak sih di tempat kamu di Sorok? Wisata di Papua yang belum terpublish. Ada tuh di Papua Barat Daya, Provinsi Papua Barat Daya secara umum. Itu yang pertama ada di Maibrat. Maibrat itu ada bird watching atau teman-teman bisa melihat secara langsung kehindahan burung cendrawasika. Oh, boleh gitu? Boleh. Untuk melihatnya boleh. Seperti itu. Jadi kayak hiking berapa kilometer ke dalam hutan. Terus nanti ada tempat-tempat khusus yang sudah disediakan, nanti pemandu wisatanya panggil burung cendrawasinya. Terus nanti bisa dilihat. Tapi emang agak jauh sih, kayak 10 sampai 15 meter lah. Jadi harus nanjak dulu ya? Iya, nanjak. Nanti ada beberapa jenis cendrawasi. Iya, ada beberapa jenis cendrawasi. Betul. Itu menarik ya. Iya. Dan katanya juga sekarang topi ini kan berhubung cendrawasi sudah dilindungi ya? Nggak boleh lagi ya? Nggak boleh lagi, betul kan. Dan diganti katanya tadi. Iya, diganti. Diganti dengan apa, Kak? Dengan bulu kasuari. Bulu kasuari. Dan juga sekarang tuh lagi ramai-ramainya mereka pakai bulu ayam yang sudah diwarnai itu kemoceng. Oh, iya. Betul, betul, betul. Iya. Oh, diganti dengan itu. Iya. Untuk menjaga kelestarian endemik Papua. Endemik Papua. Iya, betul, betul. Karena kalau terus dibuat seperti itu kan kasihan juga ya? Iya, betul. Karena itu salah satu kekayaan juga yang ada di Papua. Daya tariknya juga. Iya, betul. Menarik sekali. Pemirsa, berarti ini kalau ada ini udah mahal banget harganya. Mahal sekali. Jutaan ini. Oh, iya. Ini jutaan. Ini kata Lemon tadi ini udah turun-temurun nih, Pemirsa. Dari kakek ya. Iya. Dari kakek sampai sekarang dikamun. Nanti diturunkan lagi, diturunkan lagi. Jangan sampai dijual. Iya. Dijual aja. Nggak boleh. Nggak boleh. Tapi berapa kalau mau jual? Berani berapa? Dan tegur-tegur di sini. Oke, nanti kita lanjutin lagi. Sekarang kita jendat lagi ya. Untuk pemirsa aja kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.